Intro Oke sahabat nextport kali ini nextport kedatangan tamu yang luar biasa beliau adalah senior saya, ibu saya, beliau adalah Ibu Rani ketua GP Jamu dan CEO dari Fermindo Internasional Ibu Rani selamat datang ke kantor nextport Terima kasih Udah lama sekali ini kita gak ketemu nih Ibu gimana kabarnya Ibu? Sehat? Baik Alhamdulillah Sehat Nah sekarang ini Jamu Indonesia even dalam kondisi Corona Karena naik terus ya bu ya Ibu perkenalkan dulu bu sama para member dan sahabat nextport Apa sih visi misi GP Jamu dan apa membernya sekarang udah berapa banyak? Silahkan Ibu Rani Selamat siang pagi sore Karena yang lihatnya nanti beda-beda waktu Saya Rani Jarman ketua umum gabungan pengusaha Jamu Indonesia Nah kami itu ada sekitar Kalau industri resmi itu ada sekitar 1200 industri yang resmi terdaftar di Badan POM Namun untuk anggota 50%nya lah yang menjadi anggota GP Jamu ya Apa sih perlunya menjadi anggota GP Jamu gitu? Apa manfaatnya gitu? Jadi karena kami satu-satunya asosiasi untuk jamu yang diakui oleh pemerintah ya Dalam hal ini kemenkes dan mengeluarkan SK-nya gitu ya Jadi untuk terkait dengan diskusi berbagai hal, perubahan regulasi dan lain sebagainya Itu biasanya kami duluan yang diundang dan diinfokan Nah tugas kami juga memberitahukan lebih cepat kepada anggota Nah untungnya itu ya seperti itulah Terus kalau ada masalah untuk anggota gitu juga kita bisa sama-sama membantu bagaimana penyelesaiannya Seperti itu jadi misinya GP Jamu ya bagaimana anggota itu mendapatkan informasi lebih cepat gitu ya Terus juga kalau ada hal yang harus dibantu ya kita turun tangan membantu seperti itu Nah sahabat Nextport kalau kalian mungkin tahu Fermindo itu obat tipis ya Bu ya Fermin ya sorry Fermindo perusahaannya Beliau ini adalah owner-nya jadi Fermin itu dari cacing Bu Ibu bisa ceritakan Bu tentang produk ini produk baby-nya Ibu Rani Dan beliau itu luar biasa ini udah bertahun-tahun di jamu Dan sekarang ini banyak sekali membantu para member-member di GP Jamu Termasuk saya juga banyak sekali belajar dari Ibu Ibu ceritain dong Bu awal dari dulu Ibu membuat perusahaan PT Fermindo Internasional Baik jadi dulu saya tuh sebetulnya bekerja ya di instansi pemerintah Cuman akhirnya saya merasa kayaknya saya harus usaha bisa usaha di rumah aja deh gitu ya Soalnya kan pertama waktu ya soal waktu Kedua anak-anak kan mulai remaja Jadi mulai harus lebih fokus ya gitu supaya anak-anak menjadi tumbuh dengan baik ya udah Nah entahlah nggak sengaja aja itu bukan saya memutuskan mau ini gitu kan Mau usaha jamu tidak Saya itu sambil menunggu entah mau apa gitu ya Jadi kursus tuh kursus betanak cacing, betanak belut, betanak jangkrik Kursus dimana Bu itu dulu? Ya ikut dulu kan ada banyak yang apa menyelenggarakan pada masa itu cacing Sekarang pun ada tinggal browsing aja dimana kursus-kursus itu Jadi saya kursus ambil terus habis itu saya pilih mana yang paling mudah nih dan paling cepat hasilnya gitu Waktu itu akhirnya saya putuskan cacing, kenapa? Karena kalau cacing itu, kalau jangkrik kan dia loncat-loncat Buka kandang loncat, kalau belut susah ditangkepnya juga licin Tapi kalau cacing, cacing itu kan dia makhluk yang tidak mau kena sinar Sinar matahari, sinar lampu, jadi kalau dia kena sinar dia langsung bukan dia kabur Dia menggumpal dengan teman-temannya gitu jadi sampai dia kata-kata bertahan gitu Sampai dia kalaupun harus mati ya matilah bersama gitu kira-kira seperti itu Jadi lebih mudah gitu kan ngambilnya seperti itu dan ternyata berkembang biaknya juga mudah Tapi itu belum untuk obat pada awal waktu itu targetnya akan jual bibitnya dan media bekas cacing itu untuk pupuk Baik pupuk cair maupun untuk pupuk bentuk serbuk ya Jadi itu sangat bagus kayak seperti di lapangan golf itu kan dikasih pupuk yang kacing, bekas cacing Nah berjalan waktu baru sepulanan betenak sedikit lah dicoba Saya sakit tifers Sudah harus masuk rumah sakit, saya bertahan Adik saya bilang cacing itu obat, jadi saya dia bikinkan sampai kering, saya makan dua hari saya sehat Oh jisah Akhirnya tetangga-tetangga yang tahu ikut minta cacing juga untuk penyakit mereka kebetulan pas musim tifers tuh Ya udah sampai orang nggak kenal pada minta Berawal dari situ akhirnya ya sudah dikembangkan Ternyata saya yang pertama kali mendaftarkan cacing di badan POM, mendaftarkan hewan yang pertama juga di badan POM Seperti itu dan makanya berkembangnya Alhamdulillah tapi proses sampai dia dapat izin itu tiga tahun Sama ibu Tapi follower berikutnya mudah, tiga bulan mereka udah bisa Karena emang pertama kan jadi perlu dipelajari pemujiannya lebih dalam lagi Itu tahun berapa bu dulu? Itu tahun 98-98 Jadi baru 97 udah memulai tahun 2000 lah keluar itu izin Bayangkan tuh tiga tahun riset Riset juga ya dan sekarang di semua apotek tuh ada tuh vermin bu Sebetulnya sih cacing itu tidak juga hanya untuk tifers namun umumnya Kalau sekarang kan ditulisnya untuk demam tinggi Namun ternyata dia bisa membantu pengobatan pasien macam-macam Karena umumnya beberapa penyakit kan disertai dengan demam tinggi Demam berdarah dan lain-lain Jadi dia juga ikut membantu menstabilkanlah suhunya Supaya cepat tinggi Saya juga pernah si ibu anak saya kena tifers dan saya coba kasih vermin cepat sekali sahabat Nexport Nah sekarang ini ibu sudah memulai untuk memikirkan memasakkan produk ke luar negeri Nah kita kerjasama nih dengan Nexport mudah-mudahan vermin bisa ke luar negeri ya bu Insya Allah kita pertama ke Eropa bu Kita daftarkan registrasi vermin ke Eropa dan insya Allah mudah-mudahan kita nempus Nexport keren banget ini Bisa banyak bantu anggota GP jamu untuk mengekspor produknya gitu Sebetulnya yang paling banyak juga dicari negara luar itu bukan hanya produk jadi tetapi bahan bakunya itu juga Makanya kalau memang target rencana seperti itu kita bisa kerahkan para petani juga mengolah tanahnya untuk tujuan apa bahannya Mungkin Nexport nanti presentasikan misalnya nih tanaman angkung Jadi pohon angkung itu pengobatannya itu kan untuk strok Dan harganya mahal tuh kalau udah produk jadi Dan di Indonesia belum ada produk itu tapi impor Sementara saya udah nemukan di Malang itu ada kampung angkung ternyata Nah bahannya itu bisa kita olah menjadi produk mungkin juga di ekspor mungkin juga Sudah ada riset tentang angkung itu untuk strok bu karena Indonesia ini termasuk tinggi loh bu Sudah kan makanya yang masuk produk luar yang angkung itu Itu seperti itu Karena strok di Indonesia cukup tinggi bu kalau misalnya itu bisa kita kembangin dan menjadikan produk herbal bagus sekali bu Jadi kalau mau membantu petani misalnya petani angkung ya Mereka yang bertanam hasilnya kita bisa jual Nah ekspor yang ekspor bijinya kah produk jadinya kah seperti itu Kalau bisa sih kita mengekspor produk jadi ya bu supaya value nya kita lebih tinggi lagi Kalau cuman apa namanya bahan baku ataupun komoditi kan itu persaing pastinya untuk pasar luar dan segi price ya Tapi kalau bahan itu jarang yang punya kan kenapa enggak gitu kan Iya betul Dan sekarang bu kalau kita bicara masalah ekspor jamu ya Ternyata di 2020 Januari sampai September ekspor jamu tuh mencapai 9,6 juta US loh bu Sangat tinggi sekali dan Even dalam kondisi pandemi di 2020 itu naik 10-20 persen betul bu? Nah ini opportunity sebenarnya untuk kita ya bu Memang kita enggak mengharap orang sakit ya Jangan ada virus sebetulnya ya Makanya tujuannya preventif Menjaga kesehatan gitu Menjagalah kesehatan bukan Sembukanlah penyakit saya gitu kan Nah itu Karena preventif lebih mudah daripada mengobati kan bu? Betul Nah sekarang di perusahaan sendiri sudah ada berapa macam produk bu? Kalau di perusahaan saya sih ada 64 merek produk Bisa OM ya bu ya? Bisa ya Membantulah yang kecil-kecil pengen punya produk kan Kalau di Vermindo itu kan tidak harus skolanya besar gitu kan Kita bisa buatkan yang sedikit gitu Membantu yang mau usaha kecil-kecil Dan nanti kan pertahap pasti akan besar Kalau usaha itu awalnya memang kan dari yang kecil dulu Iya betul Kecil-kecil nanti lama-lama Akhirnya akan membesar Contoh misalnya peternak gitu Peternak cacing ayo peternak kayak sekarang nih Banyak yang di PHK saya tawarkan Mau enggak peternak cacing? Nanti saya ajarin Saya bantu juga bibitnya Oke dah Nanti dengan berjalannya itu Kalau di Jakarta waktu itu contoh Anak-anak pang yang dulunya pang itu kan Yang semuanya bertato Ya sekarang kan udah dewasa Enggak bisa kerja Mau kerja di mana gitu kan Nah saat mereka sudah istilahya bertobat gitu ya Mau usaha apa Jadi kita ajarin Kasih bibit ada di Jakarta Timur Nanti saya bilang Sebetulnya kalau saya kasih bibit Kewajibannya dia harus jual ke saya Iya Tapi karena dia ada di lokasi ibu kota yang banyak orang suka mancing Pasti nanti akan datang sendiri Benar Jadi enggak lama Iya iya bu bener Orang tiba-tiba datang aja mau beli Jadi saya enggak bisa kasih ke ibu Sudah enggak apa-apa Yang penting kan dia jadi bersama-sama Beternak bisa jual Contoh Luar biasa nih bener-bener ibu Rani ini banyak membantu para pengusaha jamu di Indonesia Dan beliau nih konsepnya apa yang bisa diberi Bukan kita menerima manfaat dari orang lain ya bu Kalau menerima manfaat dari orang lain Kalau urusan apa namanya pendapatan dan sebagian macam urusan Tuhan ibu Iya Yang penting kita usaha kita kerjakan Kadang-kadang saya juga mengalami kerugian Ada gitu ya Kadang-kadang ada penjualan anjok Tapi sudah saya bilang sama karyawan Yang penting kalian tetap bisa bergaji gitu kan Nah udah itu tugas saya untuk berupaya Bagaimana apa yang kita kerjakan sesuai dengan alur Kalau soal hasilnya berapa biar Allah yang tentukan itu takdir Karena kadang-kadang bisnis itu is not all about money ya bu ya Tapi bagaimana kita bisa bermanfaat ya Matematika Tapi ternyata Allah bahkan kasih lebih gitu kan Bisa seperti itu Saya tuh banyak belajar dari beliau bener Gimana kita harus banyak bantu orang lain gitu kan Jangan kita berbisnis itu hanya memikirkan masalah uang saja Tapi apa yang bisa kita berikan manfaat untuk banyak orang insya Allah Dan yang penting juga punya tim yang baik Ya betul ya Yang baik yang sama-sama amanah Sama-sama bersinerginya itu bagus Tidak saling berkhianat Tidak saling mengintai gitu kan Itu aja seharus gitu Kalau udah ada yang bikin-bikin kerikil dah Jauh outkan aja Outkan tuh bisa begini Kalau saya nih Selalu berdoa Ya Allah Kalau emang orang si A, si B ini tidak bermanfaat buat saya Atau akan membuat Jauhkan dengan caramu Iya Jauhkan dengan caramu bukan caraku Ya Allah Kerjakan itu Alhamdulillah tuh selalu Ya Allah Terima kasih Alhamdulillah sudah di Apa Dikabulkan doaku gitu kan Jadi orang itu tersebut pergi menghindar sendiri gitu Seperti itu Kembali lagi nih Bu Ke Fermin Fermin itu produknya ada beberapa Bu Ini perbedaannya apa Bu Ada Fermin Forte Ada Fermin Regular Regular Ini perbedaannya apa Ada dua ya Fermin itu ya Regular Ini isinya 250 mg Oh I see Ini tidak pahit Bisa dikunyah anak-anak Oh iya Bayi juga boleh Ibu hamil menyusui boleh Oh gitu Kalau ini 500 mg 500 mg Jadi kalau ini minum dua Ini cukup satu Oh gitu Jadi ini Kualitasnya cukup bagus Karena cacingnya itu pilihan gitu Komposisinya lebih banyak gitu Nah kalau misalnya Ini kita pilih cacingnya usia 5 bulan Nah kalau yang ini bisa 7 bulan 7 bulan Lebih bagus lah segitu Dan jangan khawatir Untuk event ini berbahan dasar dari cacingnya Udah ada halal M2 nya Halal Dari awal kita harus halal Gak bisa enggak tuh Kalau yang lain kan dulu bisa tanpa halal Kalau dari awal kami sudah Pertama saya harus dapat fatwa halal cacing Cacingnya tuh Cacingnya tuh Wah lama Itu yang bikin lama Hampir 2 tahun Setelah dapat fatwa halal cacing baru halal keseluruhan Jadi pada masa itu belum banyak yang halal Vermin ini sudah halal duluan Oh Itu iya Karena Badan POM sama MUI juga gak mau ada nanti pro kontra Kontra Ya betul Seperti itu gitu Jadi halal dari awal Dan ini banyak Seperti yang ibu tadi sebutkan Manfaatnya tidak hanya untuk penyakit tifas Tapi juga untuk merendahkan panas ya bu ya Jadi kalau anak-anak panas juga sangat aman sekali kan bu Iya Menstabilkan metabolisme sel tubuh lah Jadi misalnya kayak gini Ini dokter sendiri yang cerita Bu saya kalau ada pasien datang nih Dia sakit jantungnya Dia sakit asam lambungnya Dia sakit livernya Daripada pusing-pusing saya kasih ini efeknya Saya kasih aja vermin Terus gimana Jadi dia bilang membaik Lebih enak gitu kan Jadi Terus dia bisa beli dong Enggak saya buka dulu dong Kata dokter kan saya kasih Saya kemas sendiri Maksudnya pakai plastik Oh iya Paling nggak kita kan sudah membantu itu pasien Menjadi lebih enak gitu Tubuhnya Saya sendiri sudah membuktikan sih ibu Anak saya pernah kena tifas juga Cepat banget sembuhnya alhamdulillah Terus jangan lupa Ini buat pria-pria gitu kan Serius bu Serius Pria-pria itu apalagi yang sudah setengah abad lah Yang itu minum lah 6 kapsul gitu Oh gitu Iya bisa Itu untuk apa bu ini? Buat stamina kuat gitu Kalau yang sudah ngerasain kan Ya memang kan tubuh orang beda-beda ya Ada yang memang dia ternyata memakai vermin itu Dengan jumlah 6 kapsul Dia merasakan Apa sih Ya bisa lah gitu Lebih lama katanya gitu Karena di kandungan Apa namanya Cacing itu sendiri itu banyak sekali ya? Proteinnya kan tinggi Bahkan lebih tinggi dari ikan Oh gitu? Lebih tinggi dari ikan? Ikan itu kan sekitar 60-an Cacing itu 76% Oh gitu Terus dia enzimnya kan Enzim-enzimnya Cukup banyak ya Ada yang utama enzim apa gitu Nah itu bagus lah itu Dia memang benar-benar Jadi kalau orang diabet kan dia Mohon maaf ya Kalau orang diabet kan Laki-laki tidak bisa berhubungan Makanya kan Diabetnya dulu yang diperbaiki gitu kan Minimal sehingga dia akhirnya Bisa berhubungan suami istri gitu ya Nah ini memang sudah hasil pengujian Ada seorang dokter sendiri gitu Dokter terkenal Dia bilang Ibu Alhamdulillah Sejak saya minum vermin ini Saya sudah 2 tahun tidak pernah berhubungan Suami istri Karena saya tidak mampu Jadi saya jadi mampu Karena saya minum ini terus gitu kan Saya tuh dengarnya seperti Maknya segitu Karena apa? Ini seorang dokter Laki-laki yang Kira-kira dia curhat lah ya Gitu kan ya Itu kan bagaimana perasaannya Saya bilang dokter ya Alhamdulillah Gitu kan Kalau bisa jadi menyenangkan istri Nah ini juga sahabat Nesport Ketika produk itu punya value ya Insya Allah bisa sustainability jangan panjang bu Jadi ketika kita mau membuka sebuah usaha Buat produk kita itu punya value untuk banyak orang Bisa membantu banyak orang Tapi memang kalau untuk usaha Ya selain juga tadi produknya emang hasilnya nyata ya Gitu kan Kalau vermin kan Awalnya kan tidak banyak dana untuk promosi Iklan itu tidak lah ya Itu dari mulut ke mulut saja Seperti itu Tetapi tetap Kita itu bisa loh bikin apa saja Kita bisa bikin semua ini Tapi kalau kita nggak jago marketing Kalau Bu Devi kan jago diri Nesport Apalagi dengan Nesport juga Enggak Saya main belajar dari Ibu loh Kalau Bu Devi kan teknis Menjual mungkin B2B lah Ya kalau saya kan masih ada B2B Tapi ada juga langsung ke konsumen Ke retail gitu kan Nah saya harus belajar dari Ibu Gimana caranya untuk memulai B2C Bu Karena memang saya pun juga banyak ke B2B Nah untuk B2C effortnya mungkin lebih ya dibandingkan dengan Ada plus minusnya Nah kita belajar banyak nih dari Ibu Dulu waktu memulai B2C Masuknya ke apotek-apotek berarti Ibu? Ya jadi pertama kan bikin usaha dulu nih Saya bukan basic farmasi, biologi dan lain sebagainya kan gitu Aneh juga saya harus cari orang farmasi gitu kan Adalah ketemu teman Yaudah kami bikinlah bertiga tuh perusahaan itu kan Dari yang salah Jadi memang nah bisnis itu awalnya harus minimal 3 orang Satu dia fokus di produksi Dia fokus aja di produksi Jadi dia harus menciptakan kualitas yang bagus gitu kan Jadi itu waktu yang lalu kita berbagi itu Jadi si produksi itu dia nggak mau tahu urusan ada duit atau enggak Enggak, pokoknya produksi gitu Pokoknya ada produksi yang bagus Nah kebetulan saya bagian meminage keuangannya Jadi nggak mau tahu mereka semua tukar rewan harus ada duit Saya harus carikan dong gitu kan Dari manapun caranya Pokoknya mereka bergaji Nah si yang satu fokusnya di market Fokus dia di market Dia nggak mau tahu barang ada enggak Pokoknya saya udah tawarin Barangnya mana kan gilirana Betul, betul, betul Kalau awal-awal nanti baru berlanjut ke market Market bisa gabung dengan promosi kan Awal-awal nanti baru terpisah Terus HRD, personalia dan lain sebagainya Seperti itu Itu aja dipegang Yang penting masing-masing amanah aja Iya, iya Nah ini sahabat Nesport Kalau kita mau memulai usaha Kita nggak bisa semuanya tuh Kita lakukan sendiri Pegang sendiri Because our hand only to We can't do anything by ourselves Jadi kita harus berkolaborasi Team yang paling penting juga Dan saling support Supaya bisa berjalan dengan baik kan Betul, betul, betul Kalau dulu tadi kan pertanyaannya Gimana cara jual Pertama Kami dari awal Fermindo tidak pernah langsung ke toko obat Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi begitu ada produk Kan awalnya karena sudah coba pada minta-minta-minta Akhirnya saya buat banyak Saya kasih langsung teman-teman Misalnya 10 orang nih Kasih aja produk Ini jualin Saya nggak mau tahu jadi duit Nanti kan terseleksi alam Kalau dia fokus dia akan lanjut Kalau nggak nanti tersisa Misalnya kan tinggal 6 Saya tanya bagaimana cara jual Aku datang ke toko Kata si yang punya toko Apaan tuh? Nggak usah saya Pergi, pergi, pergi Awalnya gitu loh Awalnya ditawak Apa itu? Sama kayak Pak Pada saya mencari Awal CL Bu Apa ini nggak ada Satupun distributor yang mau Bu Iya betul Nggak percaya kan Mereka kalau si Awal CL itu bisa Untuk antivirus kan Itu sama awal Tapi begitu dia udah booming Rebutan minta Gitu kira-kira seperti itu Karena dia memang terasa hasilnya Bahkan awal berarti Sistem konsumen dulu ya Bu Ngasih produk ke beberapa distributor Oh iya dong Sampai sekarang Alhamdulillah kalau di kantor Di kantor dan pabrik Satupun nggak ada yang kena Covid Pertama dia punya kewajiban Semprot antiseptik rutin Iya kan Antiseptik kita ya Beli sepa Jepa Jepa Iya ibu ini semua industri Di pabrik di kantor semua pakai sepa Jadi mereka Itu sama Aku kasih vitamin Vitamin sama rempah Ya Jadi bukan di kasih bawa pulang Tidak Masuk Minum dulu Uwah atau imun Semprot Nanti makan siang Minum vitamin Wah Semprot banget ini Iya Jadi Alhamdulillah Nggak ada satu pun yang kena Covid Karena terjaga benar-benar Karena Saya yakin Kamu kalau rajin semprot dari luar pakai itu Sepa Antiseptik Sepa Apa ini Teser pun semprot sudah Insya Allah aman gitu Insya Allah aman Amin Alhamdulillah Ya Nah bu Ini vermin satu Ada lagi produk unggulan dari PT Vermindo apa bu? Ini ada gebumin dari ikan gabus Nah spesialis saya tuh Satu lagi apa ya Nggak ada ya disini Ini ikan gabus buat albumin Buat Kedarah lah ya juga bagus ya Suplumen juga ya bu ya? Iya Itu Jadi untuk umumnya Fungsinya? Untuk yang apa Yang sudah sepuh-sepuh Itu Dia bagus ke darah Nah ini ikan gabus Ibu Suppliernya Dari mana bu? Oh kalau ikan gabusnya Kita ngambil dari Pulau Bintan Pulau Bintan Disana ada binaan Kemen Apa Lautan ya Kelautan Jadi waktu itu kita diundang GP Jamu kan Dikasih tahu Ini kami Punya jual Apa Binaan kita Produksi Bahan baku yang dari ikan gabus Terus dari Ini juga apa Tripang Kita ada produk Tripang juga Teripang juga Buat persendian Bagus Kalau ikan gabus ini Fungsinya Lebih ke apa bu? Suplemennya Kalau ini kan Bisa untuk Membantu Membantu Supaya tidak ada penyumbatan Darah Ke darah Jadi pencegah stroke Kan kalau yang sakit Apa itu Yang perlu albumin Ke darah itu kan Kalau realnya albumin itu di rumah sakit kan Agaknya jutaan Nah gitu Jadi sudah hasil penelitian dokter sendiri yang membuat Akhirnya dilegalkan boleh Si ikan gabus Yaudah kita follower Kita bikin juga Nah Sahabat eksport ini Kalau untuk yang cacing Ibu banyak membina peternak-peternak cacing Nah kalau yang untuk gabus ini Supply ini juga dari Kita bermitra lah sama Apa Mungkin kooperasi ya Mereka yang punya peternaknya Si ikan gabus atau nelayan yang menghasilkan Karena Ikan gabus itu kan tidak mudah juga Di Kalau sekarang udah bisa ya Di waktu itu Ditenakan gitu ya Seperti itu Jadi Terus mengolah Kalau cacing kan Karena kita dari awal Tidak ada yang contoh Kita mengolahnya itu Sendiri dari awal Bagaimana Keringnya yang bagus Itu kan trialnya aja Udah sampai Ngabisin ratusan juta gitu ya Tapi kalau ikan gabus Kita udah coba Sudah kita beli jadi saja Yang lebih profesional Sudah buat termasuk teripang juga Teripang juga Teripang juga ya Seperti itu Sehingga Kita kerjasamakan dengan pihak ketiga Ya Sustainability Supply Itu bisa kita jaga ya Bu Ya Memang bahan baku itu Kita harus beli dari tempat yang Kita yang kita percaya Ya kan Karena kan Kita cacing Kalau cacing Dari peternak Saya gak mau Terima bentuk serbuk Gak boleh Kalaupun mau Pertama tempat saya sendiri Mengeringkan sendiri Atau kalau dari jauh Petenakannya Kita terima kering Tapi utuh Karena apa Karena kita Supaya yakin bahwa Oh iya bener ini cacing Bisa aja diganti isinya misalnya Betul Ikan lele Ya kan Nah itu Nah kalau ini Kita terima serbuk memang Tapi kita sudah yakin Bang Ner Karena kita juga kan Kunjungan kesana Prosesnya Seperti apa Hasilnya begini Jadi kalau disana Warnanya seperti ini Ya kita akan terima harus Warna seperti ini Kayak tripang juga Seperti itu Nah termasuk Kalau kita beli bahan Kan kayak contoh nih Misalnya ini Kunyit Kunyit putih Untuk kewanitaan ya Oh iya kunyit putih Zulfa mereknya Kita gak ngolah dari mentah Oh gitu Enggak Karena itu kan prosesnya panjang Bahan mentah Dicuci Di ekstrak Harus ekstrak Bukan serbuk Mesin ekstrak itu kan lumayan Milyarannya Jadi akhirnya kita beli Ekstrak Jadi serbuk ekstrak yang sudah jadi Dari perusahaan resmi Yang terdaftar di Bipom Karena kan kita harus dapat COA nya Apa Certificate of Analyst Bahwa Kita gak bisa beli Misalnya Ini ada tetangga kita Bikin ekstrak Apa Ekstrak Kunyit Kunyit Tapi dia Sekedar bikin Bukan yang resmi Gak bisa Nah kunyit putih ini Fungsinya untuk apa aja Bu? Ini buat Kalau yang Apa Sebetulnya kalau ini Indikasinya buat kanker Begitu? Bagus untuk Membantu Membantu untuk imun Imun atau? Kanker Membantu Memperkecil ini Sel cancer Sel cancer Oh gitu Tapi dia buat ini juga bisa Buat Membantu melancarkan haid Kalau haidnya tersendat-sendat gitu Oh gitu Nah sahabat Nesport Sekarang ini Dari produk-produk Fermin Internasional Juga dikerjasamakan oleh National Export Untuk kita daftarkan ke Luar negeri ya Bu Ususnya di Eropa Untuk Pertama kali ya Bu Dan berharap nanti kita bisa ke Negara yang lain Insya Allah Bu Kita step by step Kita proses untuk Pendaftaran Registrasi BPPOM nya Di Eropa Dan Insya Allah Kita bisa Go export Tidak hanya di Eropa Bu Keren kan Nexport Nah teman-teman yang mau Produknya didaftarin Ke Eropa Bisa Daftar ya Di www.nexport.id Gitu kan Dan Fermin Internasional Salah satu juga member dari Nexport Ya Kita udah bekerjasama Dan Insya Allah Jangan panjang ya Bu Mudah-mudahan Jadi rezeki banyak orang juga Amin Nah Ibu Terkait dengan Tadi GP Jamu Bu GP Jamu itu sejarahnya seperti apa sih Bu Dari tahun berapa berdiri dan program-programnya apa aja gitu Jadi GP Jamu itu berdirinya di tahun 1988 Awalnya memang dari wilayah Jawa ya di Semarang Solo Bagaimana para senior itu dulu bisa mengobati dirinya sendiri gitu ya Jadi membuat Umumnya sih kalau yang sekarang kan udah generasi ketiga kalau dari masa yang lalu ya Generasi ketiga ya Bu Ada yang sudah generasi ketiga ya Bu Jadi ya itu berkembang lah dari yang wilayah tertentu sampai terus berkembang Setiap daerah itu pasti punya ramuan ya Ya mungkin Mungkin hanya memang Karena banyak di Jawa makanya akhirnya disebut jamu Jamu itu jamu ya jamu itu kan bisa diartikan adalah jampi usodo Jampi usodo Jampi usodo Artinya Jampi itu kayak doa untuk kesehatan Jampi usodo 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 Jamu itu memang tidak bisa digantikan dengan apapun Kemarin tuh Kemenhunkam mengundangkan bicara bagaimana ini Kenapa harus kata jamu gitu ya Karena nggak bisa kalau diganti misalnya dengan herbal gitu kan Herbal itu kan secara luas Tapi kalau jamu kan khusus jamu gitu Emang asli Indonesia ya pertama kali Seperti batik Batik itu Jadi khasnya dan sejarah Jadi kalau jamu ya jamu Jadi kalau misalnya dikatakan Ini herbal Herbal itu luas Herbal itu bisa dari tanemannya Bahannya saja Atau produk jadi Bisa dari luar bisa asli Indonesia Tapi kalau jamu khusus itu asli Indonesia Nah sekarang ini Bu program-program dari GP jamu sendiri Untuk membantu para anggota Dan juga untuk memasarkan produknya para anggota seperti apa Bu Yang sudah berjalan Ya Kita Anggota itu kan terbagi beberapa kelas level ya Jadi ada yang industri besar itu sekitar 129 129 industri ya Yang besar-besar itu ya Dari 600 itu ya Ya nah Itu yang iot maksudnya industri obat tradisional levelnya Jadi dia perizinannya dia sudah harus lengkap semua Dan dia bisa buat apa saja Di bawah itu ada ukot Kalau punya saya itu Masuknya ukot Usaha kecil obat tradisional Nah dia hanya bisa bikin cairan obat dalam Jadi yang minuman disini ada nih kayak visio Ini kan cairan ya Nah sama kapsul Nggak boleh bikin tablet Kalau iot boleh Kapsul semua boleh gitu Nah kemudian ada level umot Ukot ada dua bahkan Yang satu boleh bikinnya hanya cairan luar Kayak tapel, pilis, zaman dulu oles-oles gitu Terus ada lagi umot skala lebih kecil yang skala rumah tangga Itu biasanya kayak bikin pedang uwu Yang simplicia atau yang serbuk Seperti itu Nah untuk yang kecil-kecil Itu kan Tetap kita harus bantu Makanya kita bikin bapak angkat Si besar mengayomi yang Iya Jadi Kenapa? Karena ukot Ukot itu kan Ukot itu ada banyak Tujuh ratusan Kita kan ada regulasi yang standarnya internasional Nah dibagi beberapa tahap Kalau dipenuhi semua langsung Ukot itu nggak bisa Oh gitu Karena butuh biaya besar Yang pasti yang utama di bangunan Tetapi di manajemen juga kan harus diatur Bagaimana menata pencatatannya Higienitasnya Limbahnya dan sebagainya Itu butuh Apa? Butuh konsultan Pembimbing ya Nah untuk konsultan kan mahal Jadi Si yang besar-besar ini Si bapak angkat inilah yang menyiapkan Gitu Konsultan mereka yang bayar Ayo bimbing sampai Ini anggota yang kecil-kecil berhasil Iya Jadi sebagai advisor Juga membimbing ya Bu Tapi itu bersinergi juga dengan badan pom Ketika Ketika sudah dibimbing Sudah siap Baru kita lepas ke badan pom Ini harus jadi Itu Ini sebagai contoh juga nih Untuk asosiasi yang lain Bu Jadi anggota tidak hanya yang besar-besar Tapi juga kita membimbing yang masih skala UMKM juga Sehingga mereka juga bisa increase their product Increase value ya Bu ya Sehingga kita saling membantu Betul Nah GP Jamu juga Karena terkait apa Bermitra dengan banyak kementerian kan Badan pom, kemenkes, perindustrian, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya Kehutanan gitu ya Jadi Mana yang bisa disinergikan Misalnya kayak kementerian perindustrian Karena dia tugasnya membina industri Terkait juga mesin-mesin Kami bisa Dibolehkan Mengajukan permohonan bantuan mesin Buat anggota Untuk anggota Khususnya yang kecil-kecil Sudah banyak yang terrealisasi ya Bu Sudah terrealisasi ya Bu Nah ini juga Buat pemirsa dan sahabat nextport ya Ternyata banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah Kementerian untuk meningkatkan kualiti dan kualitas produk di industri-industri Dari bantuan mesin, bantuan training juga gitu kan Jadi itu salah satu manfaat kita bergabung dengan anggota sebagai anggota GP Jamu ya Bu Kayak kemarin kan misalnya ketika kementerian pertanian dia fokus di hortikultura gitu Jadi kita bisa ngajukan secara organisasi Jadi kami minta tolong ada juga program untuk penanganan tanaman obat tradisional gitu kan Pasca panennya gimana Penangannya penyebarannya Itu tugas siapa? Kementerian pertanian lah gitu kan Bukannya badan pom Badan pom kan lain lagi gitu kan Itu harus dipilah-pilah Kementerian pertanian harus tugasnya apa? Kelautan gitu Apa yang bisa disinertikan? Kehutanan apa gitu Misalnya hutan-hutan itu ditanami tanaman untuk obat tradisional gitu kan Siapa yang bagian pembinaan? Nah tugas siapa kan itu dibagi lagi tugas gitu Nanti petani atau siapa Wilayah mana yang mau panen Kita bisa sinertikan Nanti biasanya mereka invokan Bu saya mau panen bulan depan gitu sekian ton Ya udah diumumkan Ini di Jember mau ada panen jahe merah sekian ton Siapa yang butuh Nanti mereka kirim foto dulu Kalau ada yang serius langsung datang ke sana Langsung nego Kita hanya mediasikan aja gitu Dan itu free of charge Kita asosiasi tidak pernah ngambil sedikitpun duit apapun Nah ini luar biasa juga nih asosiasi yang dipimpin oleh Ibu Rani Beliau ini selalu berkata juga kepada kita semuanya ya Jangan pernah kita mengambil manfaat dari member-member kita Tapi kalau bisa kita memberi manfaat untuk para anggota dan member kita Masalah nanti kita akan mendapatkan benefit dari situ Itu urusan ya Belum pernah sih Gak apa-apa kalau saat ini ya Itu urusan Tuhan ya Bu ya Orang tuh kadang menyangka nih enaknya jadi ketua gitu kan Pasti ini dia yang jawab sekretaris biasanya Boroboro yang ada Ibu juga keluar duit banyak sih gitu kan Jadi saya bilang oh enggak Periode masa saya saya enggak seperti itu Jadi memang kalau kita mau ngambil peluang kan banyak lihat bisa ya Bayangin orang ngira kan kita misalnya jalan-jalan keluar negeri terus Padahal kita dibiayai negara-negara kan Gak tahu gitu Sebelum pandemi ya Saya tuh hampir setiap bulan nih keluar negeri sama Ibu Untuk memasarkan produk-produk Indonesia ya Bu Aduh kangen Bu Kadang-kadang Bu Kapan ya ini Covid selesai Itu dia itu Jadi mungkin keuntungan kita ya bisa Karena ketua misalnya kan Diundang hadir Terus boleh bawa sekian orang Ya sudah gitu kan Kita benar-benar jualan Ini dibiayai dari negara yang bersangkutan ya Bu Ya gitu kan Ya ini salah satu juga Dari GP jamu juga sudah berhasil untuk ekspor ke Cina ya Bu Ya dari member dan GP jamu memfasilitasi itu gitu Jadi saya sendiri sebagai anggota GP jamu juga Pengurus juga Kita ini adalah salah satu dedikasi saya juga Bu Untuk bisa membawa produk-produk jamu ke internasional Dan karena kita sendiri juga punya network Bu Biarkan network kita tidak hanya bermanfaat untuk kita saja Tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang Sehingga kita memfasilitasi teman-teman di GP jamu Untuk ekspor produk ke luar negeri Insya Allah sih ke Eropa kita proses Mudah-mudahan ini produk Ibu yang sebagai pilot projectnya kita Ada lagi juga Bu produk Toimo Insya Allah juga sudah ada Jepang dan Eropa Saya pernah pameran itu promosikan satu Imo Tapi bentuk si Ubi kan Iya betul Perkebunannya sudah ada Cuma memang itu bisnis Bisnis lagi Bisnis Imo itu sudah ada Kami sudah pameran internasional Dan ternyata tanaman kami diracun Oh gitu? Ya serius Bu? Iya Terjadi itu? Termasuk dulu cacing mengalami hal yang sama Bahan baku Bagaimana kita menjaga itu semua Nah secara teknisnya itu kan yang mengalami saja yang ngerti Kadang-kadang memang saya mengajarkan seperti itu ke beberapa pengusaha ya Yang harus dijaga adalah ini, ini, ini Baru terpikir oh iya benar juga ya Contoh misalnya bahan baku itu sumbernya di mana mungkin diupakan hanya kita yang tahu Oke Gitu Ya kan? Apalagi untuk produk-produk Fermino juga ngalamin kok Ketika ada yang pemaklon Ternyata dia bikin pesan sama kita Kita urus izin sekali pesan setelah itu hilang Dia bikin sendiri Nah ini komitmen nih Komitmen kita Ketika kita sudah berkomitmen Jaga amanah Ada enam komitmen yang harus dijaga Kalau dijamu Ya Satu Komitmen terhadap konsumen Kita harus bikin produk benar, baik dan benar sesuai aturan, sesuai regulasi Jadi Produk jangan dikasih BKO Bahan keras obat, farmasi Supaya cesplang Jamu tidak cesplang Tapi bertahap Tapi dia aman Begitu sudah dikasih BKO Berarti kita sudah mengingkari sumpah kita Komitmen kita Satu Konsumen Kedua kepada supplier Kita pesan barang loh bahan baku loh Bayar sama supplier harus dibayar Jangan Jangan Dientarin Mereka harus hidup Ketiga Komitmen terhadap distributor Kan dia kadang sudah DP dulu nih Begitu barang jadi kita jual Boleh kan Tetap harus jaga Fermindo tidak pernah masuk langsung ke toko obat apotek sampai sekarang 20 tahun nih Karena apa? Karena komitmen kita dari awal barang itu ke distributor Fermindo tidak pernah secara langsung menjual retail Ya kecuali kita memberikan kepada orang-orang yang relasi kita sendiri Itu tugas distributor Tugas agen Nah itu komitmen Jadi kalau kita sudah komitmen seperti itu Makanya saya suka bilang Cari bukti kalau saya pernah langsung masuk atau orang saya pegai ke apotek atau ke obat Tidak akan ditemukan Kita jaga itu Itu tadi sudah berapa tuh? Tiga Keempat Komitmen kepada karyawan Karyawan kerja untuk kita Udah waktunya gajian? Gajian dong Iya Haruslah itu Harus kan Kelima komitmen terhadap Siapa ya? Lupa saya Partner shareholder Taduh apa tuh? Lupa saya Pegawai sudah Yang terakhir sih Gaya hidup Iya kan? Bagaimana semua berjalan kalau gaya hidup kita tinggi Iya Pendapatan kita 10 Terus gayanya kita 12 12 Atau 8 aja gak boleh Iya betul Gaya hidup kita Pendapatan 10 Gaya hidup paling enggak 5 aja Iya betul Atau 4 Betul Itu karena nanti ada tahapan lainnya kan Nah itu lah Satu lagi apa saya lupa tuh Karyawan Konsumen Supplier Distributor Gaya hidup Gaya hidup Ada 6 biasanya Satu-satunya Pokoknya itu harus dijaga semua gitu Supaya stabil 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 Kalau enggak jomplang sudah Itu pengusaha harus seperti itu Jangan mentah-mentah udah ada hasil Terus Gaya-gayaan Beli mobil Mobil Yang nanti sebetulnya belum waktunya Hal gitu kan Seperti itu Dan semua bisnis itu Going by process Iya betul Gak ada yang langsung Semua butuh effort Untuk mencapai titik seperti Bu Rani sekarang ini juga effortnya luar biasa Lalu kan juga memulai aja kita naik taksi Harus jual mobil Tapi terus kebeli lagi kan gitu Kalau paksa harus ada yang jual Udah jual gitu Oke Bu Rani Nah targetnya lagi nih Bu Berapa negara lagi kira-kira yang ingin di target untuk kita ekspor ke Kalau sekarang kan yang anggota sudah mengekspor masing-masing berbeda-beda Tetapi set total itu sudah 52 negara Paling banyak dimana Bu ekspornya Ya pastilah kalau enggak di Cina ya Cina sih ya enggak banyak kan baru kemarin Baru kemarin ya Dan itu dari GP jamu loh ya Jadi gini loh Dulu Sebelum 2019 Jamu Cina kan di Indonesia banyak Ya dari China Tapi tidak ada jamu Indonesia di sana Makanya ketika mereka mengundang Kalau mereka mau bikin acara di sini Pameran Saya enggak mau tanda tangan kasih rekomendasi Betul Saya bilang Badan POM Saya enggak mau Badan POM kasih rekomendasi Saya enggak mau Kemenkes kasih rekomendasi Karena itu membuat sakit hati kita Iya betul Akhirnya rekomendasikan Kementerian Perdagangan Ya kan Dia enggak bisa menghindari Ya oke lah Tapi saya enggak mau Di undang saya enggak mau hadir Kenapa? Karena barang kami enggak ada di sana Ya ya Kemudian Di tahun 2019 Di tahun 2019 itu mereka Sebelum Covid kan kita Ya sebelum Dan saya mendampingi beliau Untuk tanda tangan sign Untuk kita ekspor Pertama kali ke China Ya betul Itu dia ngundang Jadi saya bilang Ngundang di sana Pameran besar Obat tradisional Indonesia sudah umumkan Tidak akan datang saya Kalau kita enggak masuk ke China Kenapa? Saya bilang iya Kenapa? Kan dia nawarin stunnya 100 juta Gitu kan Enggak ada Saya bilang Gini ya Kalau mau Indonesia datang Bilang sama bosnya di sana Kan dia perwakilannya Satu Saya mau stun free Dua Kami diundang ke sana free Dibiayai Terus dibiayai semua Dikasih kesempatan presentasi Dan kesempatan produk kita masukkan Dan dicarikan bayar Dan dicarikan bayar Langsung bayar MOU langsung Langsung kan Kalau tidak tidak Satu tidak tidak Saya bilang Nah ini juga nih Yang penting adalah Kemampuan untuk negosiasi Bu Negosiasi bahwa ya Kita harus bisa ada Ini pintar jagungnya nih Saya mendampingi beliau Saya mendampingi beliau Waktu sign dengan China Itu negosiasi luar biasa Bersama dengan Pak Thomas Hartono Akhirnya dia mau kan Tapi dengan syarat lagi Bawa kepala badan pomnya Oke Tapi ingat Kepala badan pom saya itu Se-level menteri Jadi kepala badanmu harus ada Terus penyambutannya harus se-level menteri Kalau tidak Ya oke Dikabulkan Sudah sang Setelah mewakili dulu Indonesia Untuk beberapa perusahaan Mereka datang Harus sang Itu lah Jadi abis itu covid Tapi sudah berangkat produk tuh Yang dari PT Soman ya Ya Insya Allah Oke Nah insya Allah Kita setelah China Ke Eropa ya Bu ya Untuk kita target Untuk ekspor Ya silahkan nego Pada itu bagiannya Nego bersama lah Bu kita Nah Ini Bu Seperti yang kita bicarakan Sahabat Nesport Sebelum kita tutup nih Pembicaraan kita Kita belajar banyak Kita belajar banyak dari Bu Rani Beliau sebagai ketua GP Jamu Sebagai owner Banyak sekali perusahaannya Beliau Sampai saya juga Kadang-kadang Bu perusahaannya berapa sih Bu Beliau ini luar biasa Saya banyak belajar Kita tutup Beliau mau memberikan giveaway nih Nah Jangan lupa Tonton sampai selesai Untuk mendapatkan giveaway Nah ibu mau memberikan giveaway Handphone Untuk 1 pemenang Dan 5 Untuk Komen terbaik ya Bu Ya Jadi ibu Apa nih yang mau Untuk giveaway Pertanyaannya Oke Jadi nanti Saya siapkan Hadiah utama Handphone 1 Dan 5 Hadiah hiburan lah ya Produk dan lain-lain Produk Fermin 5 Produk-produk Obat tradisional ya Jadi Tadi saya kan sudah Bicara panjang sekali ya Hampir 1 jam nih kita gak terasa nih Boleh silahkan ditulis Apa yang saya sampaikan Resumenya Atau mungkin pernah menggunakan produk dari Fermindo Silahkan Buat urayannya Atau testimoninya Nanti Yang Terbagus Terbaik Ya Itulah dia Kita pilih siapa yang akan mendapatkan hadiahnya Nah Nah Waktunya itu Sampai kapan? Satu bulan Satu bulan ya Bu ya? Satu bulan Satu bulan Satu bulan Setelah tayangan video di Nextport Media Yang terbaik komennya Ya Akan diberikan Hadiah Satu buah handphone Dan 5 Produk-produk Dari PT Fermin ya Jadi ada 6 pemenang ya Ya oke Silahkan manfaatkan nanti yang pemenangnya kita umumkan disana Baru silahkan hubungi apa Nextport Ya Begian Oke Ibu Rani Makasih banyak Aku udah mau berkunjung ke anaknya ini Semoga Nextport sukses Insya Allah Nextport sukses Ya saya tuh bener-bener banyak belajar dari ibu Ibu tuh udah Seperti ibu Udah Seperti tentor dan senior saya Bu Iya Terima kasih Dan bimbing kami terus Bu Untuk jadi lebih baik lagi Dan kita sukses bersama ya Bu Amin Terima kasih sahabat Nextport Tonton terus Nextport Media See you Bye 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 bye